Halo semua, di video kali ini saya mau berbagi kepada kita bagaimana kita membuat intro Instagram seperti ini teman-teman oke mari kita mulai, kita buka kinemaster dan kita pilih aspek rasio 16 banding 9 kemudian kita pilih latar yang sementara dulu kita pilih warna hitam oke, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hijau teman-teman karena kita akan membuat green screen oke, jika sudah kita centang ya, jika sudah kemudian kita pergi ke lapisan dan kita pilih screenshot layar Instagram yang sudah kita screen sebelumnya seperti ini, sebagai contoh saya akan memakai Instagram saya teman-teman kemudian kita pangkas, kita sesuaikan dahulu pilih mana yang perlu dipotong dan mana yang tidak perlu oke, jika sudah kita centang kemudian kita pergi ke media dan kita input gambar handphone yang seperti ini ya, gambar handphone ini saya akan taruh di link di deskripsi teman-teman bisa download sendiri nanti oke, jika sudah kita sesuaikan durasinya sesuai dengan durasi pada background kemudian jika sudah kita sesuaikan antara frame dan screenshot layar Instagram tadi oke, jika sudah seperti itu, kita akan membuat nama Instagram kita sebagai contoh, saya akan membuat nama Instagram saya isarapril kemudian saya akan pakai yang bebas new phone-nya kemudian saya panjangkan dan kita sesuaikan scale up sedikit lalu kita akan menambah background pada tulisannya warna latarnya ya kemudian saya akan pilih warna latar yang hitam lalu, nah sebelah kiri dan kanannya itu kan seperti tidak ada space ya teman-teman ya tulisan huruf I dan L nya untuk menambah space-nya kita pasang aja spasi di depan huruf dan di belakang huruf maka akan ada spasi seperti ini oke, jika sudah kita akan sesuaikan terlebih dahulu tempat yang cocok untuk kita taruh tulisannya lalu saya akan menambah logo Instagram di dalamnya saya akan menambah logo Instagram teman-teman bisa download sendiri di internet logo Instagram ini dan kemudian saya akan sesuaikan terlebih dahulu seperti ini dan tempatnya juga bebas ya teman-teman bisa pilih sendiri tempat yang cocok untuk menaruh logo dan juga tulisannya kemudian pada tulisan kita akan menambah animasi masuk saya akan menggunakan animasi masuk yang ini teman-teman masuk geser ke kanan seperti ini sehingga seolah-olah tulisannya masuk dari arah frame dan kemudian animasi keluar kita membuat sebaliknya lakukan hal yang sama juga pada logo Instagram dan juga pada frame juga pada screenshot Instagram kita dan silakan teman-teman kreasikan sendiri saya akan membuat seperti yang saya lakukan ini teman-teman bisa pakai kreasi teman-teman sendiri mana yang lebih cocok oke untuk screenshot layar Instagram animasi masuknya saya pilih yang ini masuk geser ke atas kemudian animasi keluarnya saya pilih yang geser ke bawah masuk geser ke bawah jika semua sudah di animasikan baik masuk dan keluar kita tinggal simpan video ini ke galeri kita kita akan mengaplikasikan dalam setiap video kita sebagai contoh saya akan mengaplikasikannya dalam video saya yang ini untuk mengaplikasikan dalam setiap video kita kita tinggal hilangkan layar hijaunya dengan cara chroma key ya teman-teman ya tentu teman-teman sudah tahu semua cara itu oke maka hasil videonya akan seperti ini teman-teman jadi basicnya kira-kira begitu teman-teman silahkan bisa dikreasikan menurut kreasi teman-teman oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati